hai hai baik lagi dengan gua Chris D for the law of the game dan kali ini di depan gua udah ada game dengan judul point salad ya ini belum dibuka baru dapet dan ini ya surprisingly ini gua dapat lut terbaru gitu ya my latest loot dan sudah lama banget ya enggak dapat lutih jadi lut itu kalau kalian familiar dengan dunia board games ya lut adalah hasil ya literally itu artinya hasil jarahan ya tapi di sini artinya hasil pembelian terbaru ya jadi ya intinya koleks tambahan koleksi di dalam koleksi board game kalian kita saya siapapun Oke jadi ini lut terbaru gua dan di ini ya publish oleh kumini or not dan AEG dan salah satu game yang lumayan ngehit di tahun lalu kalau nggak salah banyak banget yang bilang ini keren ini siya gitu lah it's tapi ini small game jadi ya ini ya kerennya gara-gara simple enough and interesting gitu Oke ini ada desainernya Hai Molly Johnson Robert Malvin and Shawn Stankowicz nah yang bikin menarik adalah ini ada simbol kalau bahasa ini ya bendera bahasa Indonesia nya ya yang artinya di dalam mungkin ada rulebook bahasa Indonesia nya oke kenapa bisa begitu nah sekarang gua ceritain gua dapat lut ini bukan karena gua beli tapi gua mau menangkan giveaway ya benar giveaway di Instagram oleh Nirwana games ya Nirwana games itu kalau kalian kalian tidak tahu kalian harus tahu gitu ya karena Nirwana games itu adalah distribusor terbesar ya untuk board games di Indonesia correct me if I'm wrong tapi that's how I see Nirwana games jadi semua ini ya board game yang masuk enggak semua sih tapi ya yang gua tahu most of it ini dimasukin oleh mereka untuk ke toko-toko ya toko-toko board game nah mereka ngadain giveaway dan salah satu hadiahnya adalah point salad dan hurray gua terpilih jadi salah satu pemenangnya Oke langsung aja ini gua akan melakukan unboxing dari game point salad ini ini masih dibuka kita mulai kita mulai saja Oke gua udah robek satu bagian jadi bisa langsung gampang dibuka dengan satu tangan aja ya masih dipastikan masih baru dan mulus Ups sebenarnya game kecil tapi menurut gua boxnya lumayan besar ya untuk ukuran game seperti ini should be pocket size ini dimasukin ke kantong gua nggak bisa nih kecuali kantong Doraemon ya Oke susah banget Oke 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 lulubuk pertama oh lulubuknya ada ini ya ada beberapa banyak ini simbolnya adalah English bahasa-bahasa Inggris ya di dalamnya ya oke ini ada bahasa apa ini Philippines ya I think so I cannot speak this language Philippines and then see ada simbolnya Nirwana Games ya ada bahasa ada bahasa Indonesia nya dan lulubuknya bahasa Indonesia untuk memudahkan kalian yang tidak mahir atau tidak fasih bahasa Inggris oke gampang ya harusnya dan isinya cuman two deck of cards can you believe that just two deck of cards like this sisanya plastic insert ya kosong itunya nah gua rasa dengan ukuran seperti ini bisa di Slip ya udah bisa ini ya muat Slip cards ya Hai jadi karena ada beberapa insert yang memang ketika di masukin apa kembali dengan Slip kartunya udah di Slip di sampul plastik itu tidak muat ya Oke jadi nah ini kartunya point salad ini belakangnya ada double-sided jadi depannya seperti ini belakangnya gambar ini ya bu sayur-sayuran ya Oke jadi yang ini juga sama halnya bisa dibuka bisa dibuka jujur selama ini gua belum pernah coba game nya jadi ya this is going to be my chance to play ya my chance to play ya simple enough dan kita akan lihat bagaimana apakah game nya menarik so see you next time you you